Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Wais Di channel Wais Vlog Oke guys Kali ini Wais Mau review mainan lagi nih guys Gede banget deh Wih Wow Sampai penuh muka Wais Ketutupan semua Bokar dulu coy Nih guys Begit Wih Gede banget coy Gede banget segini coy Kardusnya coy Ini adalah Aitoi Paraceraterium Mantep guys Ayo kita buka Sebagai info Paraceraterium itu adalah salah satu makhluk berbakala guys Jadi dia ini udah punah juga sama seperti Niosaurus Tapi beda zaman ya Dan info penting lainnya lagi Ini adalah Ini adalah Memalian darat terbesar yang pernah hidup di muka bumi guys Sebeda pirek Sebeda pirek Mantep banget coy Ayo kita buka Kardus Waduh Ini masih segel banget ya Kardusnya ya Karde jadi tampilan seperti ini ya ini ada gambar figurnya para seraterium jadi ini tuh nenek moyangnya badak guys katanya tapi sih mukanya saya lihat kapir ya di sini ada merek Aitoi nah dan di belakangnya itu ada taksonominya guys nih dan info ya sedikit info lah tentang si binatang ini guys dan ada gambar perbandingan dengan manusia guys kecil banget dibandingkan dengan ini hehehe mantep banget ini hewan nah ini saya dapat foto dari Google ya guys ini sekedar cuma ilustrasi aja bukan aslinya ya karena kan sudah punah ya binatangnya info dari Wikipedia beratnya yaitu bisa mencapai 17 ton dan tingginya bisa mencapai 4,8 meter Wih gede banget ya binatang ini ya guys bagi teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi seller langganan saya guys ini guys ini guys Ayo kita buka sama-sama ya Wih apa deh unboxing mainan itu adalah kenikmatan yang hakiki biar kayak si Pransanjaya guys itu mah kolektor Sultan guys saya maafkan aduh hehehe hehehe ah kiki aduh menikmati gimana sih sama guys ini warinya guys kemasan dalemnya mirip figur-figur binatang lain ya guys seperti white dragon dan sebagainya itu dalamnya ada busa jadi kayak gini tuh guys kerennya deh ini kita dapet stand base nya guys gede banget stand base nya guys tuh pala white skala gedenya ini stand base nya dari bahan resin ya guys guys jadi stand base nya itu ala-ala ini ya padang savana di Afrika sana kayaknya sih gitu ya Afrika atau di Amerika nih habitatnya hehehe Coba nanti buat temen yang paham di searching aja ya kayaknya di Wikipedia ada nih guys ini apa stand base nya ya realistis banget tuh kayak tanah-tanah itu ya karena karena gurun tuh ya ada basah sedikitnya rumput-rumputnya dan di bawahnya ada tulisan Paraceraterium Aitoi keluaran tahun 2020 mantap ini nah sekarang kita keluarin figur binatangnya guys eh eh beh banget coy Oh ini bener-bener masterpiece nih Oh gede banget anjing widi Wih gede banget coy nih cutter tuh segitu guys nih tingginya sama kayak ini ya Tirex WD saya nih gede banget coy wih ini beratnya mantep banget ya kayaknya anti-kopong dalamnya beda dengan yang lainnya beda dengan yang lainnya ada beberapa buatan dan muda-beda nginfonsa pikir-pikir yang bingung kayak gini entengnya juga berarti kayak gini saya cintu dalamnya pokok udah banget coy wih buat temen-temen yang penyuka hewan-hewan kurbakalan menurut saya ini rekomen banget guys karena apa merek lain nggak yang bikin guys cuma Aitoi aja yang bikin dan memang ini eh ya punya filter sendiri karena hewan mamalia darat terbesar guys yang pernah ada sampai sekarang belum pernah ada yang nyaingin lagi nih gede banget dinantangnya ih mantep ya deh nih guys kita lihat dari dekat ya ya itu guys bisa dilihat ya mukanya ya detailnya mantep banget bener-bener mirip ya kayak badak badak campur tapir tuh kulitnya guys nah ini pas di bagian sini nih ya lekuk-lekuk sini mirip banget sama badak ya tuh ekornya juga ya kakinya juga tuh mirip banget sama badak guys cuma ini panjang kakinya ya keren banget guys eh keren banget guys tuh kulitnya ya detailnya mantep banget ini yakin ini berat banget guys ini ada kalimah 50 kilo hihihi pokoknya rekomen banget buat temen-temen yang pehobi atau penyuka hewan-hewan kurbakala ya guys ini hewan aslinya gedenya segede direkt lebih kayaknya nih guys hehehe tuh kupingnya cakep banget tuh guys coba kita pasang di stand base-nya guys ini di stand base-nya nggak ada paku-pakuannya ya guys tapi ya nggak usah khawatir takut jatuh ya karena dia akan kaki empat ya beda dengan piring jangan teropor segala macam tuh hey Keren banget ya guys tuh banget deh mantap guys khutimeng para seratriumnya Kacimam Mbe hehehe dikasih Mbam hee hee cat 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 nah ini perbandingan dengan nanmu gigan otosaurus guys tentunya dengan skala ukuran yang sama ya 1 banding 35 lebih gede para seraterium ya guys oke guys sekian video review uais pada kali ini nantikan video uais yang berikutnya jangan lupa like dan subscribe see you bye terima kasih semuanya